Pasar Rakyat Sejati Desa Parit Baru, Kabupaten Kuburaya diresmikan. Pasar Rakyat Sejati tersebut rencananya juga akan dijadikan sebagai tempat wisata kuliner makanan khas Kuburaya. Pasar Rakyat Sejati Desa Parit Baru, Kabupaten Kuburaya yang diresmikan Bupati Kuburaya Kamis Pagi juga dihadiri sejumlah pedagang kaki lima yang direlokasi. Pasar Rakyat yang dibangun tahun 2017 melalui dana alokasi khusus serta APBD Kabupaten ini mempunyai 24 kios dan 94 lapak yang diperuntukkan bagi pedagang kaki lima di Desa Parit Baru. Dalam kesempatan ini Rusman Ali juga meninjau lapak pedagang sambil mengecek harga barang. Terima kasih. Husman Ali juga menambahkan tahun 2019 pemerintah Kabupaten Kuburaya juga akan membangun 182 kiosk di depan pasar sejati ini. Tepatnya di area pasar Melati Parit Baru dengan anggaran sebesar 1,7 miliar rupiah. Dari Kuburaya, Paisal Abu Bakar melaporkan.